Jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama pemerintah Kota Samarinda melalui penitia peringatan Hari Ibu melaksanakan kunjungan silaturahim terhadap warga binaan lapas kelas 2A Jalan Jenderal Sudirman, Kota Samarinda dalam rangka peringatan Hari Ibu yang ke-89 tahun 2017. Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten 1 Pemproh Kaltim, Dr. Meliana, Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda serta Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI Kota Samarinda dan Ketua Bayangkari Samarinda. Kunjungan silaturahim di lapas kelas 2A Samarinda bermaksud untuk memberikan semangat dan motivasi kepada warga binaan khususnya kaum perempuan agar nantinya mereka bisa kembali sadar akan perbuatannya terutama kepada pelaku narkoba. Ya, dalam rangka menyambut Hari Ibu yang ke-89 dan Hood Dharma Wanita yang ke-18 Ibu-ibu di sini hadir dalam kunjungan silaturahim dengan lapas kelas 2A Samarinda terutama tadi kita sudah melihat teman-teman kita di lapas terutama wanita ya, dan anak-anak yang umurnya masih 17 dan teman-teman yang di lapas perempuan ini rata-rata narkoba saya sudah wawancara mereka itu rata-rata tahanan yang 4 tahun, 5 tahun, sampai 7 tahun dan mereka hampir semua itu narkoba mulai dari pengedar, pemakai mereka jerak tadi mengakui bahwa itu jerabu tidak akan mengulangi lagi ya mudah-mudahan lah Selain kunjungan silaturahim juga dilakukan penyerahan bingkisan terhadap warga binaan yang diserahkan oleh asisten 1 Pemprov Kaltim Dr. Meliana Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Samarinda Haja Sri Lestari serta dari beberapa kelompok organisasi wanita yang ikut memberikan bingkisan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Samarinda Kepala lapas kelas doa Kota Samarinda, Iksan juga menuturkan kepada awak media bahwa dirinya sangat merespon kegiatan kunjungan silaturahim tersebut dengan harapan mereka bisa memberikan semangat dan motivasi terhadap warga binaan Harapan saya tentunya kunjungan ini sangat bermanfaat lagi bagi warga binaan Warga binaan lapas sama rendah ini kapasitasnya 217 isinya hari ini 919 harapan saya ke depan jangan sampai di sini mudah-mudahan ke depan dari kunjungan Ibu Asisten 1 di lapas kelas doa Samarinda ini menguntungkan kepada warga binaan baik laki-laki maupun perempuan maupun anak-anak paling tidak diberikan fasilitas untuk diberikan pelatihan kegiatan sehingga mereka nanti setelah menjalani hukuman dari lapas kelas doa Samarinda mereka sudah punya modal punya bekal untuk menghidupi keluarganya setelah dia keluar dari lapas kelas doa Samarinda ini selamat menikmati